Pertumbuhan ekonomi Bali yang belum tumbuh optimal masih memiliki sejumlah tantangan. Tantangan tersebut bahkan tak bisa disepelekan karena serba tak pasti. Pengamat ekonomi Wiraguna Bagus Oka mengatakan pandemi yang berakhir pada Desember 2022 masih memberikan dampak yang memprihatinkan terhadap dunia usaha dan pariwisata Bali yang belum beranjak pulih. Sehingga dunia usaha yang terkait langsung dengan industri pariwisata sebagian besar dibiayai oleh lembaga keuangan perbankan harus direlaksasi dan direstrukturisasi hingga tahun 2024. Hal itu disampaikan Wiraguna Bagus Oka saat hari ulang tahun Taruna Sangarsiswa yang dirangkai seminar singkat dengan tema kepedulian dalam mencari solusi atas tantangan dan ancaman serius terhadap dunia usaha dan pariwisata Bali memasuki tahun 2023. Dikatakan hal itu berakibat pada lembaga keuangan mikro dan perbankan Bali tertekan semakin dalam karena tidak diimbangi dengan bantuan atau dukungan fasilitas relaksasi atau bantalan likuiditas dari pemerintah. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian, ia optimis dunia usaha dan pariwisata Bali ke depan dalam memasuki era baru tahun 2023 akan mampu bertahan dengan berbagai tantangan. Tantangan tersebut diantaranya dunia usaha dan industri pariwisata akan bisa membaik memasuki tahun 2023 asalkan adanya kesatuan komando antara pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, DPRD, dan otoritas pemerintah pusat. Kesatuan komando terutama terkait dalam menjalankan kebijakan relaksasi melalui restrukturisasi usaha debitur yang sumber pembiayaan usahanya berasal dari industri keuangan dan perbankan sampai dengan 2024 akan dapat berjalan lancar dan sukses. Industri keuangan dan industri perbankan di Bali yang terdampak paling dahsyat akibat industri pariwisatanya yang lumpuh juga dapat diberikan kebijakan relaksasi yang sepadan dalam rangka melindungi dana pihak ketiga DPK sehingga tidak terjadi potensi dan ancaman mismatch atau bank run akibat kebijakan otoritas pemerintah yang berlaku sepihak yaitu hanya pada relaksasi restrukturisasi usaha debitur semata. Tantangan lainnya adalah pemerintah daerah, gubernur, bupati, wali kota, dan DPRD harus mampu berkolaborasi dengan otoritas pusat dalam rangka mewujudkan iklim usaha investasi dan ekspor Bali secara intensif dan konsisten sebagai terobosan baru. Selain itu juga kolaborasi diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Bali baik dari sisi investasi, ekspor, dan konsumsi secara terukur dan efektif sesuai target yang telah ditetapkan minimal akan bisa sama dengan 34 provinsi lainnya di Indonesia. Cita Maya Bali Pos melaporkan